Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNQ Oke di video ini saya akan memberikan sebuah trik cara membuat icon touch bar menjadi di tengah di laptop Windows 10 kita dan tentunya tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah sudah seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa untuk Windows 11 sendiri untuk icon-icon dari touch bar nya itu ada di tengah ya teman-teman Yang menjadikannya itu bagus dan simetris ya teman-teman karena di tengah Nah untuk di Windows 10 sendiri itu adanya itu di kiri kemudian memanjang ke kanan Nah di video ini ya teman-teman buat teman-teman yang mungkin ingin mengubah touch bar ini ya agar nantinya itu di tengah Nah teman-teman itu masuk di video yang tepat nah bagaimana untuk caranya disini langsung aja saya praktekan Ini untuk caranya itu sebenarnya cukup simple sekali ya teman-teman karena kita itu tidak membutuhkan aplikasi tambahan Untuk pertama kalinya kita hilangkan dulu ya teman-teman untuk search bar kemudian touch bar ini touch view ya teman-teman Kemudian ini untuk icon dari apa ini cuaca ya teman-teman seperti itu Nah disini silahkan teman-teman klik kanan saja di bagian touch bar nya seperti itu Lalu kita non-actifkan saja yang show touch view button ya kita uncentang seperti ini Nah disini sudah hilang lalu kita non-actifkan juga untuk search bar nya ya kita klik kanan lagi di bagian touch bar Lalu kita pilih search disini kita pilih hidden ya seperti itu Kemudian yang ketiga yaitu yang ini ya cuaca Seperti tadi kita klik kanan saja di bagian touch bar Lalu disini kita pilih saja bagian news and inter source ya teman-teman yang ini Lalu kita pilih saja non-actif seperti itu Nah disini itu sudah hilang semuanya Lalu untuk langkah selanjutnya kita non-actifkan saja log touch bar ini ya Ini kita masih klik kanan lagi ya teman-teman di bagian touch bar seperti ini Lalu disini apabila punya teman-teman itu aktif di bagian log the touch bar ini ya aktif seperti ini Nah ini itu aktif kita non-actifkan saja hingga tidak tercendang seperti itu Kita cek lagi Nah disini punya saya ini itu sudah non-actif ya seperti itu Nah ini untuk langkah selanjutnya ya teman-teman kita ubah saja untuk icon dari touch bar ini itu menjadi di tengah Ini itu kita bisa memanfaatkan yang namanya link di bagian touch bar ini ya Kita tambahkan dulu kita klik kanan seperti ini Lalu disini kita pilih saja bagian tool bar seperti itu Ini kita aktifkan saja bagian link seperti itu Nah disini sudah muncul ya teman-teman untuk link di bagian touch bar Windows 10 kita Selanjutnya disini kita ubah ya teman-teman ini linknya kan ada di kanan yang ini Kita ubah ke kiri kita bisa klik saja dan tahan di bagian garis 2 nya yang ini ya Hingga muncul seperti ini kita tinggal klik saja tahan lalu kita geser saja sampai ke kiri seperti ini Ya mentok sampai ke kiri ya teman Nah disini untuk yang icon-icon tadi itu sudah menjadi di kanan ya Kemudian yang linknya itu menjadi di kiri Lalu selanjutnya kita ini yang bagian icon-icon ini kita ubah ke bagian tengah ya Caranya seperti tadi kita klik saja garis 2 yang ada di kanan yang ini kita klik saja dan tahan Lalu kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita Ini misalkan sudah di tengah ya teman-teman seperti ini Nah selanjutnya apabila mungkin teman-teman ingin menambahkan aplikasi disini lagi Misalkan ini saya contohkan logi option plus ini saya tambahkan disini ya Saya pin seperti itu Ini teman-teman bisa sesuaikan lagi ya yang ini kita klik saja dan tahan lalu sesuaikan saja dengan kebutuhannya Agar untuk icon-icon ini itu menjadi di tengah seperti itu Nah selanjutnya ya teman-teman disini kan untuk linknya itu masih kelihatan ya Dan ini itu tidak enak kita lihat Selanjutnya kita hapus saja Ini untuk menghapusnya kita klik kanan saja di bagian yang link ini ya Di bagian tulisannya kita klik kanan seperti ini Lalu kita non-activkan saja yang bagian show title Lalu disini kita masih di bagian yang dalam ini kita klik kanan lagi ya teman-teman seperti itu Lalu kita non-activkan saja bagian show text seperti itu Nah selanjutnya disini ini kan masih ada untuk garis 2 nya kita ini kita hapus Disini kita klik kanan saja di bagian taskbar yang bagian kanan ini ya teman-teman seperti itu Lalu kita pilih saja lock the taskbar seperti itu Nah ini dia teman-teman untuk icon-icon dari aplikasi dan taskbar ini itu sudah menjadi di tengah Dan tentunya tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah selanjutnya ya teman-teman apabila mungkin ingin kita mengembalikannya kembali ke kiri Itu caranya kembalikan seperti tadi ya Kita unlock dulu untuk taskbar nya Kita klik kanan seperti ini Lalu kita non-activkan saja lock the taskbar seperti itu Lalu kita kembalikan lagi untuk linknya yang tadi Kita klikkan saja di bagian yang ini di dalam garis 2 yang ini ya seperti itu Lalu kita pilih show title kita klik kanan lagi di bagian link lalu kita pilih show text seperti itu Nah setelah seperti ini kita bisa kisir saja untuk linknya yang ini yang garis 2 yang ada di kiri kita klik saja dan tahan Kita kasih saja ke kiri seperti itu ya teman-teman Nah disini sudah menjadi di kiri ya Kemudian kita bisa non-activkan lagi untuk linknya kita klik kanan saja di bagian yang ini di bagian taskbar nya Kita pilih toolbar disini kita non-activkan saja untuk linknya seperti itu Nah disini sudah berhasil kita ubah lagi ya teman-teman menjadi di kiri Selanjutnya teman-teman apabila ingin mengaktifkan kembali untuk search bar nya kita klik kanan saja di bagian taskbar Lalu kita pilih search seperti itu kita pilih yang ini sesuaikan saja ya misalkan show search icon seperti itu Lalu task view kita klik kanan lagi disini Lalu disini kita pilih saja show task view button Nah disini sudah muncul lalu yang ketiga yaitu adalah cuaca disini Kita klik kanan saja di bagian taskbar Lalu kita pilih news and interest disini kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita Misalkan show icon only seperti itu Nah disini kita sudah berhasil untuk mengembalikan taskbar ini menjadi semula Jadi caranya seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya